Mopak Pue Lebaran, Satgas Pangan Kabupaten Bandung, Yorang Inspeksi Menedak atau Sidak Kapasa Tradisional Tour Retail Modern di Kecamatan Soreyang, Kabupaten Bandung Kenyedegan Stok Serta Hargan Kabupaten Poko Satgas Pangan Merdih Masyarakat Upama Boga Informasi Ngenaan Oknem Anunyidem Kabupaten Poko Sangkan Segancang Nelaporan Kapol Resta Bandung Atau Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Minangka Tarekah Kernyedeken Stok Serta Hargaan Kabupaten Poko Masyarakat Mopak Pue Lebaran Tim Satgas Pangan Kabupaten Bandung Nganungawengku, Pol Resta Bandung Serta Dinas Perdagangan Perindustrian Kabupaten Bandung Nyorang Inspeksi Menedak atau Sidak Kapasar Tradisional Soreyang Kabupaten Bandung Pue Salasa Isuk-Isuk 11 April 2020 Dinatasi Dakte Satgas Pangan Ngecek Saban Lapak Padagang Pasar Nungajualan Sajumlahin Kabupaten Poko Kawas Beas, Komoditi Sayur, Endog Hayam, Daging Hayam, Serta Daging Sapi Hasilnya tepik ayena harga serta stok Kabupaten Poko Masyarakat Di Pasar Tradisional Soreyang masih katitih stabil Kawas harga Daging Hayam, Nitih tilu Rp15.000,000 Tidak harga samemihna tilu Rp14.000,000 Saban Kilona Sejeroning itu harga Endog Hayam kalahkan nyerorot Kiwari harga Endog Hayam Rp27.000,000 Tidak harga saacana tilu Rp17.000,000 Saban Kilona Kasat Reskrim Poresta Bandung Kompo Oliesta Ageng Wicaksana Ano Oge Kepala Satgas Pangan Kabupaten Bandung Meredih Masyarakat Upama Boga Informasi Nganan Okne Manunyidem Kabutuh Poko Saganjangna Laporan Kapo Resta Bandung Atau Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Sangkan bisa diungkulan Saganjangna Baik, jadi kalau kita melihat tadi dari pelaksanaan pengecewa harga di pasar Komoditas utama kaitan dengan sembako Harganya masih stabil dan posisi barangnya tersedia Dari indikator itu kita dapat menyimpulkan gambaran Bahwasannya memang distribusi ini berjalan dengan lancar Yang mana penimbunan ini tidak terjadi Namun apabila masyarakat mengetahui Ataupun mendapatkan informasi terkait Adanya dugaan penimbunan Maka segera bisa dikomunikasikan untuk kami Untuk kami lakukan penindakan penimbunan Supaya harga di pasaran juga tetap stabil Masyarakat juga dapat menikmati Harga-harga sesuai dengan Pantai Masri Segera nikitu Cek Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Di Kianugrah Harga Nungajawul nyeta daging sapi Tidak harga samemenah 125.000 saban kilona Kiwari jadi 120.000 Tepikan 140.000 saban kilona Di pasaran dan untuk waktu harga Yang ada di pasaran Dan kalau seketika kita Bisa memilihkan Pasaran yang ada di pilihan Distribusi dan keberadaan Pembangunan berhubungan Tidak ada Moti pokok yang ukuran Semuanya Yang ada di dapat Yang ada di dapatkan Hanya bisa 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 Dapatkan Untuk harga Yang disini memang Anda berharga Tapi rata-rata Stabil Tidak ada Penaikan yang Sedikit Dan mudah-mudahan Kita juga Mungkin Harga ini Tetap Stabil Menjelang 7-7 Lianti nyorang sidak Ke pasar tradisional Soreng Tim Satgas Bangan Kabupaten Bandung Yang ngelakonan sidak Ke retail modern Anupernah Tejauh Di pasar tradisional Soreng Hasil Satgas Nyindekin Harga Serta Stok Kabutu Poko Di retail modern Katitis Stabil Tepi Kapoe Lebaran Jaga Rezitia Prasaja Bandung TV